Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sesuai kelas 7 dimanapun anda berada Dalam kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya bab 11 Yaitu menyanyi dengan lebih dari satu suara Silahkan mengikuti video ini untuk menambah wawasan kalian Dan selamat belajar bersama Mr. HH Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Haha si burung hantu Hahaha Semoga kalian senantiasa sehat dan sukses selalu ya teman-teman Oke deh Saya sabar dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi seni budaya kelas 7 bab 11 Yaitu menyanyi dengan lebih satu suara Nah sebelum lebih jauh mari kita perhatikan peta kompetensi berikut ini Jadi begini loh teman-teman Sebelum teman-teman melakukan aktivitas bernyanyi bersama dengan banyak suara Maka teman-teman harus memahami teknik bernyanyi terlebih dahulu Jangan sampai suara yang kalian hasilkan malah merusak keindahan ansamblitas vokal Ini tidak nyindir loh ya Mungkin memang diantara kalian ada yang ditakdirkan memiliki suara yang tidak pas untuk nyanyi Maka dari itu untuk memperbaiki cara bernyanyi Kita harus tahu dan menguasai teknik vokal Setelah itu akan dijelaskan pula tentang vokal group Paduan suara dan jenis bernyanyi lebih dari satu suara Kemudian kalian juga akan dikenalkan dengan latihan lagu mode kanon Berikut teknik vokal pada kanon Yang terakhir silahkan latihan secara mandiri Begitu teman-teman Mari kita bahas teknik bernyanyi terlebih dahulu Masih ingat kan apa saja teknik bernyanyi? Teknik bernyanyi adalah perpaduan antara teknik vokal dan teknik pernafasan Teknik vokal terdiri dari artikulasi, intonasi, dan frasering Sedangkan teknik pernafasan yang mendukung vokal adalah pernafasan diafragma Artikulasi dimaknai sebagai ketepatan bunyi vokal Maksudnya adalah kejelasan bunyi huruf saat kita bernyanyi Intonasi dimaknai sebagai ketepatan nada saat kita bernyanyi Maksudnya ketika kita menyanyi kemudian suara kita sama dengan notasi Itulah intonasi yang benar Sedangkan frasering diartikan sebagai cara memenggal kalimat yang baik sesuai kaidah bahasa Sehingga tidak merubah makna kalimat Sedangkan pernafasan diafragma adalah pernafasan ketika kita menghirup udara Dengan melonggarkan rongga dada dan rongga perut secara seimbang Sehingga udara yang masuk lebih banyak Ciri-ciri pernafasan diafragma adalah lingkar pinggang mengembang saat kita mengambil nafas Bernyanyi banyak suara itu pun memiliki beberapa model 1. Bernyanyi duet atau 2 suara 2. Bernyanyi trio atau 3 suara 3. Bernyanyi kuartet atau 4 suara 4. Bernyanyi quintet atau 5 suara dan lain-lain Selain itu, juga ada vokal group dan juga paduan suara Secara umum, model bernyanyi tersebut menggunakan teknik vokal yang sama Lagu kanon Oke, kita membahas lagu kanon Lagu kanon adalah lagu yang dimainkan dengan bersahut-sahutan Suara susul menyusul Semua jenis lagu pada umumnya dapat diaransemen menjadi lagu kanon Lagu kanon pun dapat diaransemen menjadi 2 suara atau lebih Oke teman-teman, agar lebih berkesan kita simak contoh bernyanyi 2 suara sebagai berikut Malam indah bulan purnama Jika aku terpesona Datanglah karib meminta diri Untuk pergi tunaikan bakti Meskipun berat menekan Meskipun berat menekan Rasa kata di ucapkan Namun untuk muju aku sampaikan Dengarkan ketua dan pesan Sungguh suci murni citamu Baku gak belum layu Bekatlah hatimu Kembang sayaku Jauh pandangan hidupku Semoga di kau pergi Tanpa halangan Dalam perjalanan Semoga di kau kembali Beserta Tingkisan pemberi harapan Terima kasih 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 Ku suci murni citamu, tak bunga belum layu Begarlah hatimu, kembang sayapmu, jauh pandangan hidupku Semoga dikau pergi tanpa halangan dalam perjalanan Semoga dikau kembali berserta tingkisan pemberi harapan Semoga dikau kembali berserta tingkisan pemberi harapan Itu tadi adalah contoh menyanyi duet Untuk contoh menyanyi lebih dari satu suara seperti trio Vokal group dan lain-lain dapat kalian browsing sendiri di internet Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai Karena masih ada rangkuman dan refleksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!